Halo teman-teman, selamat menikmati saya, Yademi Alessandr. Saya dari kelas basic PS, dan pada video hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang alat musik kita. Pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya, yaitu ada head, tuner, neck, front, string, body, bridge, pole, dan ada heels. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa chord yang mungkin Anda sering akan ketemui. Chord pertama, yaitu C. Nah, chord C ini berada di, ada posisi jari pertama, yaitu jari tunjuk, ada di fret 1, di string 2. Dan, jari kedua, jari tengah, yaitu ada di fret 2, string keempat. Dan jari terakhir, jari manis, berada di fret 3, string kelima. Nah, chord lagi ada sengaja ketemui, yaitu chord G. Nah, chord G ini menggunakan jari tunjuk, tengah, dan manis. Yang pertama adalah jari tunjuk, ada di fret kedua, di string kelima. Yang kedua adalah jari tengah, di fret ketiga, string keempat. Dan yang terakhir adalah string pertama, di fret ketiga. Nah, ada chord satu lagi, yang saya mau tunjukkan. Mungkin ini agak sedikit susah bagi pemula, yaitu ini chord F, cuma dalam bentuk pagar. Nah, sebenarnya chord ini gampang dimainkan. Pertama, tahan di fret 1, menggunakan jari tunjuk. Lalu dengan jari tengah, kalian tembakan jari ini, ke string ketiga, pada fret kedua. Dan lalu menggunakan jari manis, string kelima, fret ketiga, dan jari tunjuk, string keempat, fret ketiga. Dan chord yang terakhir, saya mau tunjukkan, yaitu kunci D. Nah, kunci D ini, menggunakan di fret kedua, string ketiga, dan fret kedua, string pertama. Dan yang terakhir, di fret ketiga, string yang kedua. Nah, itu hanyalah sedikit beberapa contoh dari chord-chord giter yang ada. Masih banyak bentuk dan variasi chord yang dapat dimainkan dengan anda. Ini hanya sedikit bagian dari giter yang saya jelaskan ke anda pada video ini. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi anda semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih.